Persekutuan Tusuk Kondi Kemalajilip 4. Pertempuran Sengit dengan Si Bungkuk. Bagian 7 Si Bungkuk. Sekalipun baru pertama kali itu Hon Ting menggunakan, tetapi karena ilmu Kin Najiu ajaran mendiang Hui Gong Siansu itu suatu ilmu kesaktian yang jarang terdapat di dunia persilatan, maka selagi Sionna baju hitam terlongong-longong, tahu-tahu tangannya kena dicengkram. Mengingat kepentingan mencari sarung pedang, tak mau Hon Ting cari perkara dengan kedua nona itu. Ia hanya gunakan dua bagian tenaganya untuk mencekal lalu mendorongnya sampai tiga langkah. Sedang ia sendiri tetap tegak di tempat semula. Nona baju hitam itu termangu. Kemudian menghala nafas, ujarnya, adikku benar, kepandayanmu memang lebih tinggi dari kami berdua, jika kita bertiga bersatu, mungkin dapat menghadapi Kim Loko Ai itu sesungguhnya tak puas hati Hon Ting mendengar kedua taci beradik itu tak habis-habisnya memuji kepandayan Kim Loko Ai. Namun ia tak mau membantah. Apabila salah ucap, salah-salah dapat menyebabkan kedua nona itu ngambek. Tak mau membantu mencari sarung pedang. Saat itu si darah baju putih sandarkan kepala kedada taci-nya dan bertanya manja, kalau begitu, cici suka meluluskan, bukan nona baju hitam tersenyum. Ia mengangguk, karena dia sudah memberi pertolongan pada kita, sudah selayaknya kita pun harus membantu kesukarannya. Tadi aku masih menyaksikan kepandayannya dan khawatir kita tak mampu menghadapi tua bangka Kim itu, si darah baju putih tertawa mengikik, adakah cici sekarang sudah percaya tiba-tiba nona baju hitam itu mengerut tegang dan berkata dengan dingin, belum yakin sekali. Karena kalau dia seorang diri yang menghadapi Kim Loko Ai, tentu tetap kalah si baju putih takut pada taci-nya dan tak berani berkata apa-apa lagi. Setelah menyaksikan sikap dan pembicaraan kedua taci beradik itu, diam-diam honting mendapat kesan. Kedua nona itu mempunyai perangai yang mudah berubah dan sukar diduga. Ia harus hati-hati terhadap mereka. Jangan sampai seperti kata pek patah yang dikejar tak tercapai, yang dikandung berceceran. Sarung pedang tak dapat diketemukan, pedang pusaka pun ikut hilang. Tampak sinona baju hitam berdiam diri merenung. Pada lain saat ia melonjak, serunya, lekas, jika terlambat, Kim Loko Ai tentu sudah pergi jauh. Sukar kita mengejarnya si darah baju putih dan honting tak mengerti maksud nona baju hitam itu. Si darah baju putih segera menanyakan. Si nona baju hitam tertawa dingin. Tiba-tiba ia meniup padam penerangan kamar. Sudah tentu honting terkejut. Dalam kegelapan, sukarlah untuk menjaga kemungkinan kedua nona itu menggunakan bubuk bius. Ia mundur dua langkah. Mengapa takut tegur sinona baju hitam, tanpa memadamkan lampu, jika memang hendak menaburkan bubuk bius, bukankah tetap dapat kulakukan tersipu-sipu honting mendengar sinona menyindirnya? Karena tak dapat menjawab, ia hanya tertawa menyeringai. Kim Loko Ai selalu bekerja dengan teliti. Dia tak mau membunuh kami berdua saudara karena takut akan pembalasan ayah. Walaupun dia sakti, tetapi tetap takut juga kepada pihak lembah setan. Maka dia menggunakan siasat pinjam tangan orang. Pada saat adikku menyaru jadi setan, dia telah menutup jalan darahku lalu menimbuni tubuhku dengan rumput kering, kata sinona baju hitam. Waktu mengajak kami supaya membantunya merebut pedang pusaka itu, diam-diam Kim Loko Ai telah menyiapkan rencana untuk mencelakai kami, sinona baju hitam melanjutkan ceritanya pula. Dalam tumpukan rumput kering itu ia menyulut sebatang dupa yang ditancapkan di atas obat pasang. Begitu dupa itu terbakar habis, apinya tentu menjelat obat pasang dan terbakarlah rumput kering itu. Rupanya ia ngotot sekali untuk membakar aku. Untuk menjaga kemungkinan hal itu gagal, ia membuat sumbu yang panjang dan dililitkan pada tumpukan rumput yang menutup diriku. Apakah saat itu cici belum pingsan? Tanya si darah baju putih. Pertama kali dia tak menggunakan tutukan berat sehingga aku masih dapat melihat apa yang dilakukan. Saat itu aku masih mengejeknya mengapa dia begitu takut kepada aku. Diam-diam aku yakin, dalam setengah jam lagi tentu dapat bergerak. Hatiku pun lengah. Siapa tahu ternyata bangsa tua itu licik sekali. Setelah selesai mengatur persiapan, dia menutup lagi dua buah jalan darahku. Honting menghela nafas, hektometer, dunia persilatan memang berbahaya. Kawan makan kawan sendiri, pikirnya. Eh, mengapa menghela nafas tegur nona baju hitam itu? Banyak pengalamanku yang jauh lebih hebat dari itu. Honting tertegun. Dengan gadis yang beratak dingin dan aneh itu, sukarlah diajak berkawan. Diam-diam timbul kesan tak senang. Tetapi karena masih membutuhkan tenaganya untuk mencari sarung pedang itu, terpaksa ia menahan perasaannya. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali tentu jatuh juga, kata Sionona baju hitam pula. Kukira setelah terbit, kebakaran, Kim Lokai tentu akan kembali meninjau lagi ke situ. Kalian berdua harus pura-pura menggelepak di tempat tadi, pura-pura masih pingsan. Dan aku nanti akan bersembunyi di dekat tempat kalian. Begitu Kim Lokai muncul dan berjongkok hendak mencelakai, Moai Moai cepat gunakan bubuk bius menaburnya supaya pingsan. Dengan demikian tanpa bertempur kita dapat merebut kembali sarung pedang itu. Tetapi apabila rencana itu gagal, aku akan keluar membantu. Dengan tenaga kita bertiga, walaupun tak dapat menang tetapi sekurang-kurangnya dapat bertahan. Hanya saja harapan untuk merebut sarung pedang itu pun tipis habis berkata ia terus menyuruh adiknya dan Honting supaya lekas pergi. Tiba di tempat tadi, si darah baju putih terus rebahkan diri di tanah. Honting meragu sebentar lalu ikut menggeletak di sebelahnya. Pedang pun diletakannya di samping. Memandang ke angkasa, kedengaran nona baju hitam itu menghela nafas. Kukira Kim Lokai tentu tak mau datang kemari mengapa tanya Honting. Darah baju putih itu tertawa hambar. Jika dia berani datang kembali, tentu takkan lolos dari taburan bubuk biusku. Dan engkau tentu dapat mengambil kembali sarung pedangmu benar. Memang sarung itu pemberian dari seorang lociampu yang tak berboleh kuilangkan sahut Honting. Apakah setelah mendapat sarung pedang itu, engkau akan berpisah dengan kami berdua? Tanya si darah. Tak terduga Honting akan menerima pertanyaan yang diucapkan dengan nada beriba itu. Sebelum ia sempat mencari kata-kata untuk menyahut, tiba-tiba terdengar suara bentakan bengis. Apa itu berpisah atau tidak berpisah? Sudahlah jangan membicarakan soal itu yang membentak itu. Sinona baju hitam dan si darah baju putih rupanya takut kepada tacinya itu. Dia tak mau berkata apa-apa lagi. Kemudian ia mengenakan kedok muka lagi. Seketika seorang darah yang cantik jelita segera berubah menjadi seorang makhluk yang berwajah seram. Sekalipun tahu kalau hanya memakai kedok, tetapi karena bentuk wajah kedok itu seram sekali, Honting segera palingkan muka. Saat itu sudah menjelang tengah malam. Suasana di tempat itu makin sunyi dan seram. Hanya desir angin dan bunyi burung hantu yang terdengar menambah keseraman suasana. Tengah Honting tertegun memandang kebakaran di padang rumput itu, tiba-tiba tangannya terasa disambar sebutir pasir. Ketika berpaling dari arah selatan tampak sesosok bayangan lari mendatangi. Cepat sekali bayangan itu tiba di tempat kedua pemuda itu menggeletak. Orang itu menunduk dan mengamat-amati Honting serta si darah baju putih. Dia tertawa sini selalu memandang ke arah kebakaran. Dalam pada itu diam-diam Honting sempat memperhatikan bahwa orang itu tak membekal senjata, mengenakan baju biru, jenggot putih bertubuh kekar tetapi agak bungku. Dengan tajam Honting memandang ke seluruh tubuh orang itu tetapi ia tak melihat sarung pedang. Kemudian Honting melirik ke arah si darah baju putih untuk mencari keterangan apakah orang itu yang mencuri sarung pedangnya. Selaka, si darah baju putih tampak malah pura-pura tak tahu. Kerut wajahnya bergemerucutan. Suatu tanda bahwa ia sendiri juga tak kenal dengan orang tua bungkuk itu. Sementara si nona baju hitam yang bersembunyi juga tak memperlihatkan suatu tanda apa-apa. Sudah tentu Honting bingung. Jika pendatang itu memang bukan si pencuri sarung pedang, kiranya tak perlu harus pura-pura pingsan lagi. Tetapi celakanya ia tak dapat menghubungi kedua gadis itu dan mereka pun tak memberi isyarat suatu apa, ia sungkan bertindak sendiri. Sebelum tahu apa yang hendak dilakukan, tiba-tiba Honting dikejutkan oleh suitan nyaring dari si bungkuk. Suaranya melengking dasyat menembus awan sehingga kesunyian malam seolah-olah dipecahkan. Honting tergetar hatinya. Ia cemas ilmunya lewekang kalah dengan orang itu. Tiba-tiba dari jauh terdengar suitan berulang kali dan tak lama bermunculanlah beberapa sosok tubuh orang. Honting terperanjat. Ia heran mengapa dalam tempat sedemikian sunyi muncul sekian banyak tokoh-tokoh berilmu tinggi. Suitan dari empat penjuru itu makin lama makin dekat dan pada beberapa saat mereka tiba di samping si bungkuk. Empat lelaki baju hitam muncul dan berdiri setombak jauhnya dari si bungkuk. Belasan mata mereka mencurah ke arah Honting dan si darah baju putih yang menggeletak di tanah. Mereka tegak menjulur tangan. Sikapnya amat menghormat sekali kepada si orang tua bungkuk. Tiba-tiba si bungkuk menghentakan kakinya ke tanah dan hentakan itu menyebabkan pedang pusaka mencelat ke atas. Honting terkejut sekali. Dalam pengamatannya sejak muncul, si bungkuk itu tak memandang ke arah pedang pusaka. Seolah-olah seperti tak tahu. Maka gerakannya itu benar-benar di luar dugaan Honting. Pedang pusaka adalah merupakan janjinya kepada Hui Gong Siansu. Dan janji baginya adalah kehormatan dan nyawanya. Saat itu Honting tak mau berpeluk tangan lebih jauh. Dalam gugupnya, ia segera melenting ke atas menyambar pedang pusaka itu. Tepat pada saat itu si bungkuk pun tengah julurkan tangan kanan untuk menyambar pedang. Keduanya bergerak cepat sekali. Ujung jari tangan Honting menyentuh tangkai pedang. Tangan si bungkuk pun tiba. Semula hendak menyambar tangkai pedang tetapi karena kedahuluan orang, tangannya dirobah menjadi gerak serangan. Dengan jari terunjuk dan tengah, menutup si kulangan Honting. Tutukan itu cepat dan tak terduga-duga. Betapapun tinggi kepandayan Honting, namun ia terpaksa harus melindungi si kulengannya. Cepat ia balikan tangan untuk menabas si kulengan orang. Akibat perubahan serang-menyerang itu, keduanya gagal untuk meraih tangkai pedang. Dan jatuhlah pedang pusaka itu ke tanah lagi. Kepandayan si bungkuk itu ternyata mengejutkan orang. Ia surutkan lengan yang hendak ditebas tangan Honting, maju merapat, ia menusuk lambung lawan. Sekaligus dua gerakan telah dilancarkan. Masih ditambah lagi dengan sebuah tendangan ke arah pedang pusaka. Karena batang pedang pemutus asmara itu berkilat-kilat tajam dan memancarkan hawa dingin, maka kedua orang itu tak berani sembarangan mencengkeram di bagian batang. Honting miringkan tubuh untuk menghindarkan lambungnya dari tutukan si bungkuk. Bukannya mundur dia bahkan maju selangkah dan menusuk dengan kedua jari ke arah jari lawan. Kemudian kakinya kanan diayun untuk menyongsong tendangan orang. Dengan demikian tusukan jari disongsong dengan tusukan jari. Tendangan disambut dengan tendangan. Si bungkuk terkejut melihat gerakan lawan yang sedemikian luar biasa. Cepat-cepat ia mundur dua langkah. Pertarungan secara merapat itu memang tampaknya tiada sesuatu yang mengagumkan. Tetapi bagi pandangan seorang ahli, pertempuran itu merupakan pertempuran maut yang ganas. Sedikit lambat bergerak saja tentu akan berakibat kematian. Adalah karena keduanya bergerak cepat sekali maka keempat lelaki baju hitam dan sidara baju putih tak sempat berbuat suatu apa. Adalah karena takut si bungkuk menendang pedang pusaka ke tempat anak buahnya, hanting menendang keras sekali. Tetapi karena tendangannya luput, tubuhnya agak menjorok ke muka. Hal ini disebabkan karena ia masih belum dapat menguasai gerak permainannya dengan sempurna. Cepat-cepat ia berputar tubuh hendak meraih pedangnya tetapi saat itu juga dua batang pedang telah menyerangnya dari atas dan bawah. Ternyata penyerangnya itu adalah dua dari keempat baju hitam yang berdiri di belakang si bungkuk. Kehilangan sarung pedang dirasakan suatu pukulan berat pada batin hanting. Sudah tentu dia tak mau kehilangan batang pedangnya. Dengan menggembur keras ia miringkan diri menghindar ke samping. Kemudian gerakan sepasang tangannya. Yang sebelah kiri menabas musuh sebelah kanan. Tangan kanan gunakan ilmu kinajil atau dengan tangan kosong merebut senjata, menyambar pedang musuh yang menyerang dari kiri. Adalah karena gugup maka hanting menghantam sekeras-kerasnya sehingga lawan terpaksa loncat ke belakang. Dan tangan kanan secepat kilat menyambar lengan musuh di sebelah kiri. Sekali memelintir dan mendorong, pedang orang itu pun sudah berpindah ke tangannya. Dua belas jurus ilmu kinna liong jil merupakan salah satu pelajaran dari kitab tatmoyah kin keng yang jarang terdapat di dunia persilatan. Dalam masa itu hanya beberapa tokoh saja yang mampu memecahkan gerakan luar biasa itu. Mendapat hasil yang cemerlang, semangat hanting makin berkobar. Segera ia putar pedang rampasannya itu untuk menangkis pedang dari dua lawan yang menyerangnya. Karena melihat kedua kawannya, yang satu dihantam murdur dan yang satu direbut pedangnya, kedua lelaki baju hitam yang lain segera maju menyerang. Setelah berhasil menangkis, kaki kiri hanting maju setengah langkah. Dengan tangan kiri ia lepaskan sebuah pukulan dan dengan pedang yang dicekal di tangan kanan, ia menyongkel pedang pusaka yang menggeletak di tanah. Tetapi alangkah kejutnya ketika pedang pusaka pemutus asmara yark sudah berhasil dicongkel ke atas itu tiba-tiba jatuh lagi ke tanah. Ah, kiranya pedang yang diperuntukkan mencongkel itu telah kutung sendiri karena tertindih pedang pemutus asmara. Hanting terlongong kaget. Tiba-tiba tiga batang pedang menusuknya dari tiga jurusan. Dan serempak dengan itu dari arah belakang terdengar jerit lengkingan yang tajam. Keempat lelaki berpakaian hitam itu ternyata bukan tokoh-tokoh lemah. Setelah mendapat pengalaman pahit dari Hon Ping, kini mereka maju dengan hati-hati. Ketiga lelaki berpakaian hitam itu masing-masing mencari tempat untuk mengadakan hubungan kerjasama dalam menyerang Hon Ping. Dengan pedang kutung Hon Ping melayani ketiga penyerangnya. Di samping itu ia harus menjaga pedang pusaka jangan sampai terambil musuh. Karena melakukan tugas rangkap, Hon Ping menahan diri sehingga hanya menangkis dan menghalau serangan saja. Berhenti sekonyong-konyong terdengar bentakan bengis. Dan ketika lelaki baju hitam itu pun hentikan serangannya dan mundur. Menggunakan kesempatan itu Hon Ping membungkuk hendak menjemput pedang pusakannya. Tetapi tiba-tiba terdengar jeritan mengaduh. Ketika berpaling dilihatnya si bungkuk tengah mencengkeram pergelangan tangan kanan si darah baju putih. Sedang tangannya kanan dilekatkan pada punggung darah itu. Jika engkau berani mengambil pedang itu, budak perempuan ini tentu akan kuhancurkan tubuhnya serusi bungkuk dengan nada bengis. Tergetarlah hati Hon Ping, ia tegak berdiri dan berteriak murka. Hektometer, seorang tua bangka tak malu menyakiti seorang gadis si bungkuk tertawa gelak-gelak. Serunya, jika sungguh-sungguh hendak ku bunuh adalah semudah orang membalikan telapak tangannya. Yang penting, aku hendak meminta engkau meluluskan sebuah hal Hon Ping termangu. Serunya, engkau hendak menekan aku dengan menjadikannya seorang Sandra. Hektometer, hektometer, si bungkuk marah sekali, engkau tak kenal siapa diriku ini. Hektometer, masakan aku sudi melakukan perbuatan semacam itu lalu apa maksudmu, silahkan menerangkan saja. Jika tenagaku mampu, aku tentu akan melakukannya wajah si bungkuk berubah tenang bahkan menyungging senyum. Sudah berpuluh-puluh tahun aku berhadapan dengan musuh-musuh yang lihai tetapi aku benar-benar kagum atas kepandayanmu. Terus terang aku merasa penasaran. Ingin aku menguji kepandayan lagi denganmu. Bagaimana sejenak memandang ke arah keempat lelaki baju hitam? Hon Ping hendak berkata tetapi telah didahului si bungkuk lagi, jangan khawatir. Pertandingan itu hanya terbatas kita berdua saja. Dalam pertempuran satu lawan satu itu, tak boleh ada yang membantu. Jika engkau yang menang, aku segera angkat kaki dari sini. Tetapi jika aku menang, engkau pun harus tinggalkan pedang itu jangan termakan tipunya. Lekas jemput pedang itu tiba-tiba si darah baju putih melengking. Si bungkuk kerutkan alis, serunya marah, kita mengadu kepandayan secara terang-terangan. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Mengapa engkau menuduh suatu tipu pedang pusaka itu adalah milik kami? Engkau menang, engkau hendak mengambilnya tetapi kalau engkau kalah engkau hanya angkat kaki saja. Ih, masakan di dunia terdapat hal yang sejenak begitu sahut si darah. Si bungkuk tertawa gelak-gelak, pedang itu merupakan pusaka kuno yang jarang terdapat di dunia. Setiap pusaka harus mempunyai pemilik yang tetap. Jika pedang itu dikuasai orang yang tak pandai ilmu silatnya, tentu akan menimbulkan keonaran besar, ia berhenti sejenak. Ditatapnya Han Ping dengan tajam lalu berkata pula, Sekali aku tak bermaksud hendak merampas barang orang dengan sewenang-wenang. Karena melihat tadi engkau mengeluarkan beberapa jurus permainan yang luar biasa, tergeraklah seleraku untuk mengadu kepandaian. Siapa yang menang, dialah yang layak memiliki pedang pusaka itu. Memang orang yang mempunyai kepandaian seperti aku banyak sekali jumlahnya di dunia persilatan. Maka jika dengan seorang tua semacam aku saja engkau tak mampu mengalahkan, percuma saja engkau memiliki pedang itu. Karena hal itu berarti mengundang kematianmu saja. Pun andai kata nanti aku menang, aku tak berani menggunakannya sendiri. Hendakku serahkan pedang pusaka itu kepada orang yang lebih hebat kepandainya. Agar pusaka itu benar-benar mendapat tuan yang sepadan. Dengan demikian dunia persilatan akan mendapat seorang anggota yang benar-benar cemerlang sebagai seorang muda, Sudah tentu Han Ping masih berdarah panas. Mendengar kata-kata si bungkup itu, seketika bergeloralah semangatnya. Ia tertawa nyaring. Pedang ini pemberian dari seorang lociampu yang telah banyak melepas budi kepada aku. Jika aku tak mampu menjaga pedang itu, perlu apa aku hidup dalam dunia. Usul tuan memang baik sekali. Jika aku kalah, biarlah aku segera mati saja untuk menghapus rasa malu, tiba-tiba ia hentikan bicara. Ia merasa telah kelepasan umong. Si bongkup tersenyum, ujarnya, pedang pusaka itu tentu mempunyai sejarah hebat. Yang menyimpan pedang itu, tentulah seorang tokoh yang luar biasa. Menurut kesimputan dari pengalamanku selama berpuluh-puluh tahun dalam dunia persilatan, tentulah takkan jauh dari dugaanku itu. Berkata sampai di sini tiba-tiba ia alihkan pandang matanya ke arah pedang pendak pemutus asmara. Tiba-tiba matanya berkilat-kilat tajam dan cepat-cepat memandang kepada Han Ping lagi. Dia mati pemuda itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Seolah-olah hendak mencari sesuatu. Tergetarlah hati Han Ping. Diam-diam ia telah membulatkan tekat. Pedang itu menyangkut kehormatan mendiang hui gong siansu. Tak nanti ia mau menuturkan riwayat pada riang berbudi itu kepada siapapun juga. Jika engkau memang berminat sungguh-sungguh hendak memiliki pedang ini, mengapa tak lekas turun tangan serunya? Sekonyong-konyong ia loncat ke muka. Menghantam dengan tangan kiri, kaki kanan mengungkit batang pedang pusaka ke atas lalu cepat-cepat disambar dengan tangan kanan. Gerakan menghantam dan meraih pedang pusaka itu seolah-olah dilakukan dengan serempak. Dan hanya dalam sekejap mata, pedang itu pun berhasil berada dalam tangannya lagi. Tetapi tiba-tiba si bungkuk memutar tubuhnya ke samping, menghindari pukulan lalu memelintir tangan si darah sekeras-kerasnya. Darah itu mengerang kesakitan. Marah hunting bukan kepalang. Sudah berjanji mengadu kepandayan untuk memenangkan pedang pusaka itu, mengapa masih menganas seorang anak perempuan? Hektometer, jika engkau hendak menekan aku dengan menjadikan nona itu sebagai Sandra, jangan sesalkan aku bertindak kejam padamu serunya. Si bungkuk tertawa dingin, jika engkau sudah setuju merebut pedang itu dengan kepandayan, mengapa engkau menyambar pedang itu lebih dulu? Kamu berjumlah banyak, lebih baik kuambil pedang itu lebih dulu. Terus terang, aku merasa sulit bertempur sambil mengawasi pedang itu. Harap jangan kuatir, jika engkau benar-benar mampu mengalahkan aku, tak nanti aku ingkar janji jawab honping. Si bungkuk tertawa sinis, aku pun tak takut engkau mengingkari janji ia lepaskan lengan si darah baju putih, lalu maju menyerang. Sekaligus dua buah serangan dilancarkan. Tangan kiri menghantam dengan jurus mendorong ombak membantu alun. Tangan kanan memukul dengan jurus menabas awan puncak gunung. Kedua pukulan itu disaluri dengan dua macam tenaga dalam. Sejak digembleng oleh Wigong Siansu, beberapa kali honping telah mengalami pertempuran maut. Sekalipun tahu bahwa kepandainya sudah bertambah maju namun ia belum jelas sampai di mana tingkat kemajuan yang telah dicapainya. Mengempos semangat, ia siap menanti serangan musuh. Begitu melihat serangan lawan sedemikian hebat, ia tak berani memandang rendah. Ia gerakan tangan kiri menahan pukulan dan sambil miringkan tubuh ia menghindari serangan tangan kanan, lalu mengirim tendangan berantai. Si bungkuk meraung marah. Rambut dan jenggotnya menjungkat tegak. Dengan sepasang tangan ia menyongsong kedua kaki honping. Gerakan itu telah menimbulkan tamparan angin yang keras sekali. Honping terkejut. Diam-diam ia memutuskan untuk menghindari adu kekerasan. Ternyata tenaga dalam si bungkuk itu hebat sekali. Cepat ia menjejak tanah dan berjumpalitan di udara lalu melayang turun 2-3 meter jauhnya. Si bungkuk tertawa dingin. Ia menyerbu lagi, menyerang dengan kedua tangannya. Honping kerahkan tenaga dalam kearah lengan kiri sedang tangan kanan tetap menjaga pedang pusaka. Dengan tangan kiri itu ia mainkan ilmu pukulan capik lohanci yang atau 18 jurus pukulan malaikat. Ilmu pukulan ismawa itu berlambarkan tenaga keras. Memang bukan olah-olah dasyatnya. Tetapi apabila orang yang memainkan tenaganya kurang sempurna, kebalikannya malah akan mencelakakan dirinya sendiri. Karena ilmu pukulan itu paling memeras tenaga dalam. Setiap pukulan harus dilambari dengan tenaga dalam yang besar. Kedasyatan pukulan itu dapat menghancurkan batu. Adalah karena melihat si bungkuk melancarkan pukulan dasyat, seketika teringatlah Honping akan ajaran mendiang hui gong tentang ilmu capik lohanci yang hoat itu. Dan tanpa banyak pikir lagi, ia terus memainkannya. Untunglah sebelumnya, mendiang hui gong sudah menyalurkan tenaga dalam yang telah diakinkan selama berpuluh tahun. Dengan begitu tenaga dalam yang dimiliki Honping sudah setingkat dengan tokoh kelas 1. Selekas ia mainkan ilmu pukulan keras itu, bukan melainkan si bungkuk saja yang terkejut, bahkan ia sendiri pun terkesiap kaget. Benar-benar ia tak mengira bahwa dirinya telah memiliki tenaga dalam yang sedemikian hebat. Pukulan keras disambut dengan pukulan keras telah menimbulkan deru angin yang luar biasa hebatnya sehingga pada jarak beberapa meter, pasir dan debu guguran batu berhamburan kemana-mana. Keempat lelaki baju hitam dan sidara baju putih pun terlongong-longong. Memang dalam permulaan, gerak pukulan Honping masih kaku. Karena disamping belum pernah menggunakan, ia pun harus mengingat kelanjutan jurus pukulan itu beserta perobahannya. Tetapi setelah beberapa waktu bertempur, gerak pukulannya pun makin mantap dan paham. Seketika timbulah kepercayaan pada dirinya, pukulannya pun makin bertambah dasyat per bawahnya. Si bungkuk memang seorang tokoh ahli tenaga keras. Pukulannya terkenal dasyat. Setiap orang yang bertempur melawannya tentu tak mau mengadu kekerasan. Kebanyakan tentu menggunakan kelincahan untuk menghadapinya. Tetapi kali ini ia ketemu batunya. Di luar dugaan, anak yang masih muda belia itu ternyata berani mengimbangi adu kekerasan. Padahal Honping tak menyadari tetapi anggapan si bungkuk tentulah pemuda itu memang sengaja hendak mengadu kekerasan. Si bungkuk penasaran sekali. Ia kerahkan seluruh tenaga dalam. Pukulannya pun bertambah dasyat. Diibaratkan setiap gerak pukulannya itu dapat membelah gunung. Melihat si bungkuk makin lama makin perkasa, diam-diam Honping terkejut juga. Tetapi dasar anak muda yang masih berdarah panas. Bukannya ia berganti siasat, kebalikannya malah penasaran. Ia pun kerahkan tenaga dalam untuk menghadapinya. Beberapa saat kemudian, diam-diam si bungkuk mencuri liriku arah Honping. Tampak pemuda itu tetap gagah. Sama sekali tak menampakkan tanda-tanda kesukaran dan kepayahan. Diam-diam ia merasa heran, menilik umurnya paling banyak dia baru 19 tahun. Sekalipun sejak lahir terus berlatih tenaga dalam, pun tetap tak mungkin mencapai tingkat yang sedemikian hebatnya. Aneh, aneh. Ha, adakah dia juga serupa dengan pemimpin kita yang memiliki bakat luar biasa itu adalah karena menimang itu maka konsentrasi pikirannya agak terganggu. Sekonyong-konyong serangkum gelombang angin pukulan dasyat melandanya. Dia terkejut dan cepat loncat ke samping. Bobolnya perlawanan si bungkuk itu tak disiasiakan Honping. Dia tak mau memberi kelonggaran lagi. Memburu maju, ia mencecer lawan dengan tiga buah pukulan. Dalam aduk pukulan keras itu, setitik lubang kelemahan berarti kerugian besar. Begitu kehilangan posisi, si bungkuk menjadi terdesak di bawah angin. Untung si bungkuk sudah kenyang makan asam garam pertempuran. Sekalipun terancam bahaya, ia tetap tak kalut. Segera ia gerakan kedua tangannya dengan jurus memindah gunung menimbun laut. Seluruh tenaga dalam dikerahkan ke arah kedua tangannya. Kerak titik karena hanya menggunakan tangan sebelah kiri, begitu saling beradu kukulan, Honping tersurut mundur tiga langkah. Si bungkuk berhasil merebut kembali kedudukannya yang telah kacau itu. Tampak keempat lelaki baju hitam sudah mencabut senjata masing-masing. Mereka mencemaskan kedudukan si bungkuk yang berbahaya tadi. Apabila terjadi sesuatu pada si bungkuk, mereka sudah siap membantu. Untunglah keadaan berubah sehingga legalah hati mereka. Pertempuran berlangsung lagi. Tetapi suasananya sudah berubah, jika Honping tampak bersemangat sekali karena sudah mendapat kepercayaan atas kepandayan yang dimiliki saat itu. Kebalikannya si bungkuk sudah gentar nyalinya. Dia terkejut dan tak habis mengagumi kesaktian pemuda yang masih begitu muda umurnya tetapi memiliki kesaktian yang sedemikian mengejutkan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terlintaslah pikiran Honping untuk menyusupkan ilmu Kinna Leong Jiuhwat yang ilmu menangkap musuh dengan tangan kosong, dalam ilmu pukulan capik Lohon Chiang yang tengah dilancarkan itu. Lohon Chiang keras, Kinna Leong Jiuh aneh dan sukar diduga musuh. Suatu kombinasi yang serasi. Setelah mendapat pikiran itu, segera ia hendak melaksanakannya. Tetapi pada saat ia hendak merubah gerak permainannya, tiba-tiba terdengar suara parau dari seorang tua yang membentak dari samping. Au Bungkuk, lekas berhenti titik menyusul dengan bentakan itu, tiba-tiba serangkum gelombang tenaga lunak, melanda ke arah kedua orang yang sedang bertempur itu. Si Bungkuk cepat menarik pukulannya. Demikian pun Honping. Ketika berpaling ke samping, tampak seorang tua bertubuh Kate tegak berdiri tak jauh dari gelanggang pertempuran, orang tua Kate itu mengenakan pakaian hitam. Kurus kering, rambutnya putih dan jenggotnya menjulai panjang sampai ke dada. Melihat si Kate, si Bungkuk deliki matu dan mendamperat, oh Kate, mengapa engkau mengacau? Kalau tak terima, silahkan coba-coba kemari orang Kate itu hanya tertawa dingin, engkau kira aku oh Kate ini takut padamu. Sayang saat ini aku tak ada tempo melayani engkau. Chuan telah memberi perintah, menunggu kedatanganmu di rumah penginapan Bansengkan di Kota Lok yang sampai besok siang. Jika terlambat datang, jangan tanya dosa hektometer, setang Kate, besar sekali nyalimu. Engkau berani memalsu perintah Chuan kita. Tetapi huh, jangan harap engkau dapat menipu aku seru si Bungkuk. Sambil tertawa jemuh, si Kate merogoh baju dan mengeluarkan sehelai panji kecil yang bersulam burung cenderawasi putih. Melihat panji itu, si Bungkuk dan keempat lelaki baju hitam serta merta tundukan kepala dan memberi hormat. Hai, au Bungkuk, apakah setelah melihat pertandaan Chuan kita ini, engkau tak mau segera berlutut menerima perintah seru si Kate seraya mengangkat panji cenderawasi putih tinggi-tinggi ke atas. Diam-diam Honting menduga, si Bungkuk yang berwatak keras itu tentu marah karena dipermainkan si Kate. Tetapi di luar dugaan, ternyata si Bungkuk menurut perintah dan segera berlutut menghadap Panji itu. Si Kate tersenyum, au Bungkuk, sampai jumpa lagi di lok yang ia menyimpan lagi panji itu terus lari pergi. Si Bungkuk cepat berdiri dan berteriak memaki si Kate, oh Kate, hutangmu ini, lain hari pasti akanku selesaikan si Bungkuk melambaikan tangan kiri lalu mendahului lari tinggalkan tempat itu. Keempat lelaki baju hitam pun segera mengikuti si Bungkuk. Gerakan mereka pesat sekali. Dalam beberapa kejap, bayangan mereka sudah tak tampak lagi. Menyaksikan peristiwa itu, Honting tak habis mengerti. Ia mendapat kesan bahwa kesaktian si Bungkuk itu tak dibawah Wikoh Taisu. Diam-diam ia heran. Siapakah gerangan orang tua Bungkuk itu? Bagian delapan putri lembah setan selintas terdengarlah ia akan sikap keempat lelaki baju hitam yang begitu menghormat kepada si Bungkuk. Apakah si Bungkuk itu seorang ketua partai persilatan? Tetapi dugaan itu cepat terhapus ketika membayangkan sikap si Kate terhadap orang tua Bungkuk itu. Meskipun si Kate itu belum berkelahi dengan si Bungkuk tetapi jelas bahwa yang melerai dengan pukulan tadi adalah orang Kate itu. Kepandayan orang kata itu jelas tak dibawah si Bungkuk. Tetapi pun tak terpaut jauh. Hanya bedanya si Bungkuk memiliki luwakang keras dan si Kate luwakang lunak. Siapakah orang tua bertubuh pendek itu? Dan siapakah cuan atau majikan yang mereka sebut itu? Dan mengapa pula si Bungkuk begitu hormat sekali kepada panji burung cenderawasih putih? Ah, kesemuanya itu merupakan teka-teki yang pelik tetapi menarik hati. Ah, mengapa aku tak menuju lok yang melihat mereka akhirnya ia bertanya pada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara hlaan nafas rawan dan disusul teguran halus. Apakah yang tengah hengkau pikirkan haunting terkejut dan berpaling? Ternyata yang bertanya itu si Dara Baju putih. Aku tengah memikirkan diri si Bungkuk itu, sahutnya. Saat itu si Dara sudah menanggalkan kedok mukanya dan tersenyum. Orang tua Bungkuk itu memang sakti. Tetapi dia tetap kalah dengan engkau mendengar pujian. Kebalikannya Han Ping malah menghela nafas. Kemana kah tachimu tadi ih? Aku kan tak pergi kemana-mana dan tetap berada di sini menyaksikan kalian bertempur. Tiba-tiba dari arah samping terdengar lengking seorang gadis. Merdu tetapi dingin nadanya. Saat ini sudah menjelang fajar. Rasanya Kim Lo Jae tentu tak kembali ke sini, kata haunting sambil memandang langit. Terdengar derap langkah kaki dan muncullah Sion Ona Baju Hitam sambil membuka kedoknya. Siapa bilang dia tak datang serunya? Datang haunting terkejut. Hektometer, sudah lama dia datang. Haunting memandang kesekeliling penjuru tetapi tak melihat seseorang. Buru-buru ia menegas di mana Sion Ona Baju Hitam menyahut jemuh, sudah siang-siang ngacir. Perlu apa engkau cari kemana-mana haunting makin gugup, sarung pedang itu penting sekali bagiku. Mengapa engkau tak mau memberitahukan kedatangannya kepada kusenaknya saja? Nona itu membereskan rambutnya yang terurai kemudian baru tertawa acuh-ta'acuh. Engkau sedang berkelahi, perlu apa aku beritahu? Bukankah engkau tak dapat melepaskan diri dari pertempuran itu haunting banting-banting kaki? Ah, kalau begitu tentu tak mungkin mencarinya lagi bukan sarung pedang milikku. Perlu apa aku ngotot mencarinya jawab Sion Ona Baju Hitam. Haunting terkesiap, serunya, apa? Engkau tak peduli Nona Baju Hitam itu tersenyum. Habis apakah aku diharus kau mengurusnya? Haunting tertegun beberapa jenak lalu berkata, Benar, memang sarung pedang itu milikku. Jika Nona tak sudi menghiraukan, aku pun tak dapat memaksa. Habis berkata ia berputar tubuh terus melangkah pergi. Si darah baju putih kejapkan matuk kepada tacinya dan berbisik, Ci, benarkah engkau tak mau menghiraukan Nona Baju Hitam itu tak mengacuhkan pertanyaan adiknya? Ia tertawa dingin dan sengaja berseru nyaring, menghilangkan benda pemberian seorang ciampu dan tak mampu mencarinya lagi, tentulah tiada muka muncul di dunia persilatan. Hektometer, lebih baik kita pulang saja tak perlu berkeliaran di luar Haunting berjalan setombak jauhnya. Begitu mendengar ucapan Si Nona, tergeraklah hatinya. Diam-diam ia teringat akan pesan mendiang Hui Gong Siansu supaya jangan sampai sarung pedang itu hilang. Tentulah sarung pedang itu mengandung rahasia yang penting sekali. Rahasia yang menyangkut diri Hui Gong Siansu dan kehormatannya. Memikir sampai di situ, ia berhenti. Adik, mari kita pergi kembali terdengar Si Nona Baju Hitam mengajak adiknya. Kurasa Kim Loja tentu belum jauh. Jika mengetahui kita berdua belum mati, dia tentu takut kita memberitahukan ayah. Maka dia pasti akan mencari kita. Kita berdua bukan tandingannya. Jika sampai bertemu dengannya, dia tentu akan membunuh kita. Daripada mati sia-sia, lebih baik kita lekas pulang ke lembah setan saja. Tampaknya kata-kata itu ditujukan kepada si darah baju putih tetapi sesungguhnya sengaja diperdengarkan kepada Han Ping. Namun pemuda itu berhati tinggi. Walaupun tahu akan mengalami kesukaran mencari Kim Loji, tetapi ia tetap tak mau meminta pertolongan kedua gadis itu. Jika menuruti suara hatinya ia tetap tinggalkan kedua gadis itu. Namun kalau mengingat pesan mendiang Hui Gong Siansu, ia terpanjang. Saat itu Han Ping merasa serba salah. Hendak kembali kepada Shin Ono atau teruskan langkahnya. Tiba-tiba si darah baju putih melesat dari sisinya dan berpaling kepadanya seraya tertawa, Tachi memang benar. Engkau sedang berkelahi, bagaimana ia dapat memanggilmu? Jika Kim Loji tahu Tachi ku belum meninggal, Kim Loji tentu akan ngacir pergi. Dia sahabat baik ayahku. Jika kami berdua saudara pulang ke dalam lembah dalam keadaan tak kurang suatu apa, apabila kami melaporkan perbuatan Kim Loji kepada ayah, ayah tentu tak percaya. Taruh kata percaya, pun karena kami berdua tak kurang suatu apa, ayah tentu takkan menarik panjang urusan itu. Baru Hon Ting mendesus, si darah sudah mendahului bicara lagi, tetapi tadi Kim Loji tak melihat Tachi ku. Dengan demikian keadaannya lain. Karena tak tahu bagaimana nasib Tachi ku, dia tentu cemas dan berusaha untuk menyelidiki. Jika Tachi ku mati, dia tentu akan membunuhku juga untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Tiba-tiba Shin Ono baju hitam menyelutuk, lekas cari tempat bersembunyi. Sam Siok mencari kita habis berkata Nona itu terus mendahului menyusup ke dalam kegelapan. Hang Ping memandang ke seluruh penjuru. Kecuali nyala api kebakaran padang rumput itu, tiada seorang pun yang dilihatnya. Dimanakah yang disebut Sam Siok atau Paman nomor tiga oleh Shin Ono baju hitam itu? Ah, dia banyak tipu muslihatnya. Aku harus hati-hati jangan sampai termakan siasatnya diam-diam. Hon Ping berjanji dalam hati. Si darah baju putih pun cepat lari ke sebelah kiri tetapi ketika berpaling dan melihat Hon Ping masih tegak di tempatnya, ia gugup. Ia berputar tubuh dan loncat ke samping pemuda itu terus menyambar lengannya, lekas bersembunyi. Jika Sam Siok sampai tahu kami berdua bersamamu di sini, ah, jangan harap engkau hidup titik dalam berkata-kata itu, si darah menarik Hon Ping ke dalam sebuah gerumbul semak yang lebat. Sebelum bersembunyi, kedengaran si darah menghela nafas panjang, engkau ini bagaimana? Apakah engkau benar-benar tak pernah terdengar cerita orang tentang Sam Siok kami itu melihat darah dalam kemengkalannya masih seperti kanak-kanak, Hon Ping tersenyum, siapakah Sam Siok kalian itu? Aku belum pernah melihatnya, bagaimana dapat mengetahui tiba-tiba mulut darah itu mereka tawa, memang kalau ku katakan Sam Siok, engkau mungkin tak kenal. Tetapi kalau ku bilang Ting Yam Sam imam pencabut nyawa, kiranya engkau tentu sudah mendengar, Ting Yam Sam si imam pencabut nyawa. Hon Ping mengulang, Ya, siapakah tokoh persilatan yang tak kenal akan nama itu? Hektometer, jika dia datang lebih pagi, tak mungkin Kim Lo Ji dapat melarikan diri titik Hon Ping tertegun beberapa jenak. Katanya sesaat kemudian, aku memang jarang mengembara di dunia persilatan. Karena tak pernah mendengar nama Sam Siokmu itu, darah itu berkata setengah tak percaya, menilik kepandayanmu, engkau tergolong tokoh kelas 1. Dan tentu murid sebuah partai ternama. Jika dugaanku tak keliru, kalau bukan murid Siow Lim si, engkau tentu murid Butong Pei. Masakan sebelum meninggalkan perguruan, suhumu tak pernah memberi pesan apa-apa kepadamu. Misalnya tentang tiga marga besar yang menguasai dunia persilatan yakni Et Kiong dan Jiko Hit Kiong artinya istana ke-satu. Jiko hartinya dua lembah. Yang memberi pelajaran ilmu silat kepadaku bukan tokoh Siow Lim si pun juga bukan dari Butong Pei. Aku seorang persilatan liar, tak tergolong murid suatu partai persilatan yang manapun juga. Karenanya tak mempunyai guru yang memberi pesanan semacam itu, Sahut Han Ping. Dia tetap memegang pesan Hui Gong Sian Su untuk tak mengatakan dirinya murid Siow Lim si. Sekalipun menjawab begitu tetapi diam-diam ia mengagumi pandangan si darah yang jitu, si darah gelengkan kepala lalu menghela nafas, ai, tanpa pengalaman apa-apa berani berkelana di dunia persilatan, benar-benar amat berbahaya sekali. Orang yang memberi pelajaran kepadamu itu, benar-benar kelewat lengah. Masakan tentang seluk-beluk keadaan dunia persilatan dia tak mau memberitahukan kepadamu. Ketahuilah, dunia persilatan itu penuh ranjau maut dan perangkap tipu muslihat. Banyak persoalan yang tak selalu harus diselesaikan dengan kepandaian silat. Apalagi engkau memiliki pedang pusaka yang jarang terdapat. Sudah tentu akan menjadi intayan orang tergerak juga hati Hon Ping. Ia tak menyangka bahwa darah yang sering masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan itu, ternyata dapat berbicara seperti seorang yang sudah berpengalaman. Diam-diam ia menimang, walaupun aku telah memperoleh rezeki besar sehingga hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali telah dicipta menjadi seorang tokoh kelas 1, tetapi karena dendam sakit hatiku belum tertumpas, takkan sembelarangan ku keluarkan pedang pusaka itu. Musuhku besar itu seorang tokoh sakti dan licin. Lahiriah ia membawa sikap yang baik dan kesatria sehingga tokoh-tokoh persilatan menaruh perindahan besar kepadanya. Tetapi batinnya, dia seorang momok yang ganas. Andai kata saat itu suhuku tak mengorbankan puteranya sendiri yang dikatakan sebagai putera keluarga ku, aku tentu sudah dihabiskan oleh Jahanam itu. Ah aku memang selamat tetapi suhu menjadi korban. Setelah mengorbankan puteranya, Jahanam itu tetap membunuh suhuku juga titik teringat akan peristiwa pembunuhan keluarganya dahulu, hati Hon Ping seperti disayat sembilu. Syukurlah pemuda itu segera tersadar bahwa ia masih menghadapi tugas yang berat. Ia harus menghadapi musuhnya itu seorang diri. Karena untuk mengajak orang membantunya, tipis sekali harapannya. Seluruh tokoh-tokoh persilatan amat menghormati musuhnya besar itu. Menilik bicaranya, tentulah sidara baju putih itu lebih paham tentang seluk-beluk keadaan di dunia persilatan. Maka timbulah pikirannya untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan guna memudahkan usahanya mencari balas pada musuhnya itu. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah tangan yang menggenggam tangan kanannya dan serentak terdengar suara bisikan menegur, lekas minyai. Sam Shoku segera datang kali ini Hon Ping melepaskan pandang matanya dengan tajam. Tetapi kecuali padang rumput yang terbakar itu, tetap ia tak melihat seseorang pun jua. Pengah ia merasa heran, tiba-tiba sebuah haliran api berwarna hijau meluncur belasan tombak di udara dan lenyap. Menyusul terdengarlah suitan aneh yang menusuk telinga. Genggaman tangan sidara makin kencang, itulah pertandaan Sam Shoku memanggil kami berdua. Mudah-mudahan dia tak datang kemari Hon Ping diam-diam geli mengapa darah itu begitu ketakutan setengah mati kepada pamannya. Andai kata pamanmu memergoki engkau, kan tak apa-apa. Mengapa engkau seperti melihat setan. Diam-diam ia berkata dalam hati. Dan karena geli, ia pun tertawa. Sidara terkejut dan berpaling. Karena ia berada dekat sekali, maka ketika berpaling itu hidungnya hampir berbentur dengan pipi Hon Ping. Serentak Hon Ping terbaur hawa yang harum-harum menyegarkan. Hon Ping mengisar mundur dan lepaskan genggaman sidara. Ia tertawa, eh mengapa engkau begitu takut sekali kepada pamanmu itu sidara mengangguk. Ia menghela nafas perlahan, Sam Shoku itu berwata aneh dan berangasan. Sekali tangannya bergerak tentu membunuh. Jika melihat kami melanggar pantangan lembah, meskipun anak kemenakannya sendiri, pun tentu dibunuhnya apa Hon Ping terkejut. Engkau takut darah itu tertawa. Bukan karena takut kepada pamanmu hanya merasa heran mengapa seorang paman sampai hati membunuh anak kemenakannya sendiri. Ah, kalau begitu pamanmu ketiga itu tentu benci kepada kamu Tachi beradik, bukan darah itu melongok keluar. Wajahnya tampak tegang sekali, bukan begitu. Dia memang bengis sekali terhadap orang tetapi amat menyayang kami berdua. Kata-katamu sungguh membingungkan, Hon Ping bersungut-sungut. Kalau dia menyayang kalian mengapa engkau begitu takut kepadanya darah itu menatap wajah Hon Ping. Bibirnya hendak bicara tetapi tak jadi. Ia hanya menghela nafas rawan. Dua butir air mata tampak meredup di ujung matanya. Sejak kecil Hon Ping mengalami peristiwa yang menggoncangkan. Dia merasa malu atas sepak terjang ayahnya yang tak baik. Begitu pula kelakuan ibunya yang melanggar adat susila telah menyebabkan dia menderita rasa rendah diri terhadap orang. Hidup dalam keluarga yang tak layak jalan hidupnya itu telah menyebabkan batin Hon Ping berubah. Ia mempunyai rasa benci kepada kaum wanita. Sejak berangkat dewasa dan setelah mempunyai perasaan kedewasaan, ia tak pernah bicara dengan anak perempuan. Hon Ping tumbuh sebagai pemuda yang suka menyendiri, acuh tak acuh, dingin dan angkul. Sekalipun ia mendapat seorang guru yang menyayang dan menggembelengnya dengan ilmu silat dan budi pekerti, namun kesan semasa kecilnya itu tetap melekat di sanubarinya. Adalah setelah ia mengetahui bahwa ternyata ayahnya telah dibunuh orang secara penasaran, barulah timbul perubahan dalam sikap dan perangainya. Perasaan rendah diri karena kecewa itu, telah berubah menjadi rasa dendam kesumat yang menyala-nyala. Dengan bekal tujuan hidup itu ia nekat menyelundup ke dalam gereja Siow Lim Si untuk mencuri kitab pusaka Tatmo Ihkin Keng. Syukur nasibnya baik sehingga dalam keadaan yang tak terduga-duga ia telah mendapatkan peruntungan yang luar biasa. Bertemu Hui Gong Siansu dan digembelengnya dengan ilmu kesaktian yang hebat. Merenung sampai hal itu, timbulah pertanyaan dalam hatinya, mengapa setiap orang yang sayang padaku tentu akan pendek usianya? Orang tua yang melahirkan aku, guru yang mengasuhku, Su Heng yang menemani aku bermain-main dan Hui Gong Siansu yang menurunkan seluruh kepandayanya kepadaku. Mereka semua sayang kepadaku tetapi mengapa mereka meninggalkan aku? Apakah aku Ji Han Ping benar-benar seorang manusia yang sial Han Ping berwatak keras? Namun mengenangkan orang-orang berbudi yang telah tiada itu air matanya pun bercucuran. Tiba-tiba sebuah tangan halus menyongsongkan sehelai sapu tangan kepadanya dan disertai dengan ucapan berbisik yang merdu, Eh, mengapa engkau menangis Han Ping gelagapan? Buru-buru ia mengusap air matanya. Diam-diam ia memaki dirinya, Hektometer, seorang lelaki jantan tak boleh menangis. Mana boleh aku mengucurkan air mata di hadapan seorang gadis seketika ia busungkan dada dan tertawa, Siapa bilang aku menangis darah itu menghela nafas, Akulah yang salah karena menangis sehingga menyebabkan engkau turut sedih Han Ping gugup, Mana bisa sudahlah, jangan bicara lagi. Aku sudah tahu, tukas darah itu, rahasia lembah setan sebenarnya tak boleh dibilangkan orang. Tetapi biarlah ku beritahukan kepadamu secara diam-diam. Setelah engkau tahu bagaimana pantangan lembah setan, Tentu engkau akan memaklumi mengapa aku takut kepada pamanku. Han Ping hendak membantah tetapi tiba-tiba terdengar suitan aneh melengking di udara. Wajah si darah berubah tegang dan buru-buru menarik tangan Han Ping diajak mendekam di dalam gerumbul semak. Tangannya mendekat mulut si pemuda. Maksudnya meminta Han Ping tahan nafasnya. Cepat sekali suitan itu mendekat dan pada lain saat tiba di tempat Han Ping dan si bungkuk bertempur tadi. Han Ping meluluskan permintaan si darah. Ia menahan pernafasannya dan meninjau keluar. Memandang dengan seksama, tampaklah seorang imam setengah tua, mengenakan jubah hitam tegak berdiri sambil menggendong kedua tangannya ke punggung. Tubuhnya kurus kering tetapi tinggi. Punggungnya menyanggul sebatang pedang. Tangannya mencekal sebatang hutim atau kebut kaum padri. Matanya memandang kesekeliling penjuru seperti mencari sesuatu. Sekonyong-konyong ia berbalik tubuh dan memandang gerumbul semak tempat Han Ping dan si darah bersembunyi. Tiba-tiba tangannya kiri mengayun dan segunduk api melayang. Begitu jatuh di tanah, api itu menebar menjadi segenggam sinar kehijau-hijauan yang cukup menerangi seluas setombak jauhnya. Untung tempat yang dipilih si darah untuk bersembunyi itu sebuah gerumbul semak yang lebat. Sekalipun dipancari sinar api hijau tetap meremang dan sukar ditembus mata. Kira-kira sepeminum teh lamanya, api hijau itu pun padam. Tiba-tiba imam aneh itu bersuit lagi lalu melambung dua tombak tingginya dan melayang turun empat tombak jauhnya. Ketika terdengar suitan lagi ternyata sudah jauh. Han Ping menggeliat duduk. Ia menghela nafas untuk melonggarkan kesesakan dadanya. Apakah imam jubah hitam itu? Pamanmu tanyanya. Si darah mengangguk. Benar, dia adalah sohun ihsu atau imam pencabut nyawa yang merontokkan nyali setiap tokoh golongan hitam maupun putih. Entah berapa banyak jumlahnya tokoh-tokoh persilatan yang binasa di tangannya Han Ping menghela nafas, manusia yang ditakuti orang karena ganas dan penuh berlumuran darah pembunuhan, bukanlah manusia yang baik. Tetapi pun masih lebih baik setingkat dari manusia yang lahirnya baik tetapi hatinya kejam lebih serigala ia menghamburkan rasa penasarannya atas kematian kedua ayah bunda dan suhunya. Si darah tertawa mengikik, orang yang selalu dirundung kecemasan seperti engkau ini, jika berkelana di dunia persilatan, kemungkinan akan mati karena belum-belum sudah dicekik kecemasan. Ketahuilah, dunia persilatan penuh beraneka ragam manusia-manusia yang aneh. Kelak jika engkau bertemu dengan orang dari lembah seribu racun, engkau tentu akan mengakui kebenaran ucapanku ini. Lembah seribu racun. Ah, benar-benar ngeri nama itu seru honping. Tiba-tiba dari luar gerumbul terdengar suara menyelutuk, mengapa ngeri? Bukankah lembah raja setan itu juga menyeramkan? Huh, kurang pengalaman tentu banyak keheranan si darah cepat loncat keluar, serunya. Ci, apakah Sam Shok takkan kembali ke sini lagi? Sinona baju hitam tertawa dingin, sukar dikata. Kita keluar bersamanya. Jika dia pulang sendirian dan ditegur ayah, dia tentu sukar menjawab si darah tertegun. Serunya, kalau begitu, mari kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini ah. Kemana pun sama saja, sahut Sinona baju hitam, jika paman tetap mencari, tak mungkin kita dapat lolos honping pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyelutuk. Pamanmu sendiri, mengapa kalian takut diketemukan? Sinona baju hitam menukas, rahasia lembah raja setan, hanya sedikit sekali orang yang mengetahui. Apalagi pemuda hijau semacam engkau. Bagaimana engkau berani sambung lidah honping tertegun? Mukanya merah padam tak dapat bicara. Melihat itu Sinona baju hitam tertawa, serunya, huh, anak sudah berumur tahun 2019-an tahun mengapa masih bermalu-malu melihat sikap Sinona yang sebentar-sebentar berubah, dingin, sinis, gembira lalu dingin lagi, benar-benar membuat honping muak. Tetapi karena masih memerlukan bantuannya mencari sarung pedang, ia terpaksa menahan perasaannya. Sidara mengisar ke samping honping, ia tertawa dan berbisik, memang watak tachiku begitu. Jangan engkau taruh di hati honping tertawa hambar. Diam-diam ia berkata dalam hati, huh, kalian orang-orang lembah raja setan ini, gerak-gerik dan bicaramu sungguh tak menurut garis-garis keumuman. Aku tak dapat bergaul lama-lama dengan kalian. Begitu sarung pedang sudah kutemukan, tentu segera kutinggalkan kalian selama-lamanya, tiba-tiba terkilas lain pikiran, dahulu sebelum suhu menutup mata, pernah juga menceritakan tentang peraturan-peraturan golongan hitam dan putih. Sayang saat itu aku tak menaruh perhatian sehingga aku tak tahu apa-apa dan menjadi buah tertawaan orang. Kemudian ia terbayang akan saat di mana suhunya telah ditutup orang dan pada saat hendak menghembuskan napas masih dapat paksakan diri meninggalkan pesan, Nak, ayah bundamu telah dicelakai orang secara penasaran. Hutang darah ini memang harus engkau impaskan. Tetapi kemungkinan tipis sekali engkau dapat melaksanakan pembalasan itu karena seluruh kaum persilatan golongan putih dewasa ini, bersahabat baik dengan musuh ayahmu itu titik suhunya tak dapat melanjutkan kata-katanya karena napasnya keburu berhenti untuk selama-lamanya. Karena segenap kaum persilatan golongan putih bersahabat baik dengan orang itu, terpaksa aku harus mencari hubungan dengan golongan hitam. Menilik gerak-geriknya yang aneh dan serba tak menurut garis peraturan orang-orang, lembah raja setan itu tentulah bukan manusia baik titik ia menimang lebih lanjut. Sesungguhnya hal itu berlawanan dengan hati nuraninya. Tetapi apa boleh buat titik? Ia menghela nafas. Si nona baju hitam tertawa dingin, tegurnya, ih, mengapa menghela nafas? Hektometer, sungguh bukan anak laki-laki siapa yang engkau maki honping marah dan loncat ke muka gadis itu. Mau apa engkau nona itu tertawa mengekeh. Sekali lagi engkau berani menghina semua maumu sendiri, biarpun kehilangan sarung pedang itu, aku akan memberimu hajaran seru honping. Huh, aku tak percaya engkau berani memukul aku lej, si nona. Mengapa tak berani honping menutup kata-katanya dengan sebuah tamparan? Plak, sebelah piti gadis itu begap dan merah seketika. Ujung mulutnya mengucur beberapa tetes darah titik. Honping tahu bahwa nona itu berkepandayan tinggi. Tamparannya tentu tak mungkin mengenai. Di luar dugaan nona itu tak mau menghindar sama sekali. Seolah-olah rela menerima tamparan. Sambil mengusap darah di mulutnya, di luar dugaan, nona baju hitam itu malah tersenyum. Bagus. Jika engkau gunakan tenaga lebih besar lagi gigiku pasti rontok nona itu berseru memuji. Tak tampak marah sama sekali. Si darah baju putih tercengang. Ia paham bagaimana perangai tacinya itu. Dingin dan angkuh dan gemar memukul orang. Ia kira tacinya tentu akan menyerang honping yang berani menamparnya itu. Namun di luar dugaan ternyata tacinya tidak marah bahkan kebalikannya malah memuji. Honping merasa tak enak dalam hati karena sinona baju hitam tak mau menghindari tamparannya itu dan tak mau balas menyerang. Dengan jujur ia segera mengaturkan maaf, karena kalap, aku telah kelepasan tangan. Harap nona suka maafkan. Apakah nona terluka berat tidak ringan tidak berat, cukupan saja. Ayo, kita pergi seru sinona baju hitam. Kemana si darah terkejut. Membantunya mencari kimloji dan merebut kembali sarung pedangnya sahut sinona baju hitam sambil tertawa melengking. Heran honping tak kunjung habis. Pikirnya, biasanya nona itu angkuh dan sinis. Tetapi mengapa setelah ku tampar malah mau membantuku tiba-tiba nona baju hitam itu menghela nafas perlahan dan berkata kepada adiknya, Ah, tak perlu engkau katakan aku pun sudah tahu apa isi hatimu merahlah selebar wajah darah itu. Ia tersipu-sipu tundukan kepala. Walaupun cerdik tetapi honping kurang pengalaman. Ia tak tahu ada yang sedang dikasak kusukan oleh kedua taci beradik itu. Melihat sinona baju putih tundukan kepala kemalu-maluan, buru-buru ia menyelutuk, atas kesediaan nona berdua membantuku mencari sarung pedang itu, honping mengucapkan beribu terima kasih. Dan lebih dulu terimalah penghormatanku habis berkata pemuda itu terus membungkukan memberi hormat. Eh, di mana saja engkau mempelajari adat istiadat yang menjemukan itu tegur sinona baju hitam. Sedangkan sidara lain sikapnya dengan taci-nya. Ia buru-buru balas memberi hormat kepada honping seraya tertawa mengikik. Tiba-tiba sinona baju hitam berpaling kepada adiknya, apakah hengkau sudah memberitahukan nama kita kepadanya belum? Silahkan taci yang bilang kepadanya, sahut sidara. Menunjuk pada sidara, nona baju hitam itu memperkenalkan kepada honping, dia bernama tinghong. Di rumah panggilannya adalah ji atau kemudian nona baju hitam itu merogoh keluar sebutir pil dan terus ditelannya. Kemudian tertawa, engkau memikir apa lagi? Lekas berangkat sejenak sidara memandang honping lalu memandang taci-nya, apakah kita akan mengajaknya bersama? Sudah tentu bersamanya lah. Kalau tidak, walaupun dapat menemukan kim loko ai, kita pun tentu kalah, sahut sinona baju hitam. Bukan girang karena perubahan sikap taci-nya itu bahkan diam-diam malah khawatir, watak taci selama tentu kejam dan tak mau menerima hinaan orang. Mengapa saat ini tiba-tiba berubah lain sekali? Apakah karena menyadari kalah sakti dengan pemuda itu, ia lantas pura-pura membantu tetapi apabila mempunyai kesempatan lalu mencelakainya? Jika benar begitu, berbahaya kiranya keadaan pemuda itu, adik Hong, apa yang engkau pikirkan tiba-tiba sinona baju hitam menegur? Aku tengah memikirkan kita, karena tak dapat menemukan jawaban, sidara tersekat-sekat. Nona Hong memang tajam pikiran, pandai, sudahlah, jangan menimbon pujian terlalu tinggi tukas sidara mengerat kata-kata honping. Kemudian menunjuk kepada sinona baju hitam, darah itu memperkenalkan, tachiku itu bernama tingling. Hong ting tersenyum, sesuai dengan namanya yang indah, nona berdua memang jauh berlainan dengan orang biasa, Oh, oh, tak nyana engkau juga pandai merangkai kata-kata sanjungan yang indah. Sudahlah jangan berkepanjangan, kita lekas berangkat seru sinona baju hitam atau tingling seraya menarik tinghang li ajak lari. Hong ting mengikuti dari belakang. Hatinya bergolak tak keruan. Sejak kecil dia hanya berteman dengan suhengnya dan jarang berkumpul orang. Sekarang ia mengadakan perjalanan dengan dua orang gadis cantik yang aneh perangainya. Tak tahu ia bagaimana perasaannya. Ketika muda-mudi itu menggunakan ilmu lari cepat. Pada waktu fajar, mereka tiba di sebuah kota. Selaka tiba-tiba Hong ting berteriak. Mengapa? Tanya tinghang. Kemarin rekening rumah penginapan berikut makanan, belum kubayar itu biasa saja. Perlu apa engkau berkauk-kauk seperti melihat setan tegur tingling. Hong ting terkesiap ketika melihat pipi nona baju hitam itu masih begap. Menilik kepandayan si nona, dalam waktu sejam saja luka itu tentu sudah pulih. Tentulah kemarin ia terlalu keras menamparnya. Melihat pemuda itu memandang pipinya yang begap. Tingling sinona baju hitam tertawa menyeringai. Buru-buru ia mengenakan kedok muka lagi. Seketika gadis itu berubah menjadi seorang wanita setengah tua yang berwajah hitam. Bagian delapan lembah seribu racun. Hong ting tertawa dan berpaling ke arah si darah. Ternyata darah itu pun sudah berubah menjadi seorang wanita setengah tua karena memakai kedok kulit yang sukar dibedakan dengan wajah yang asli. Sambil berjalan menuju ke kota, diam-diam Hong ting menduga. Kedua nona itu tentu membekal beberapa macam kedok muka sehingga setiap saat dapat berganti wajah. Hai, jika aku juga memiliki beberapa perangkat kedok muka, tentu berguna sekali dalam usahaku menuntut balas diam-diam timbulah suatu keinginan dalam hatinya. Matahari baru mulai menampakkan diri di ufuk timur. Toko-toko, warung-warung dan kedai-kedai dalam kota itu belum sama buka. Rupanya kedua nona itu paham akan jalanan dalam kota itu. Setelah melintasi beberapa tikungan dan gang, mereka tiba di sebuah rumah penginapan. Jongos rupanya baru bangun dan mulai membersihkan meja. Kedua nona itu tanpa menyapanya terus melangkah masuk ke dalam. Jongos itu gelagapan. Tetapi ketika mengetahui kedua nona yang masuk, ia tak mencegahnya. Hong ting mengikuti masuk. Setelah melintasi dua buah halaman, mereka tiba di sebuah ruangan yang sunyi. Ting-ling sinona baju hitam segera mendorong pintu ruangan dan menanggalkan kedok mukanya. Semalam engkau tentu letih sekali bertempur melawan si bungkuk. Beristirahatlah dulu di sini. Setelah makan, nanti kita lanjutkan perjalanan mencari kim loko ai lagi kata nona itu. Hang ting merenung sejenak lalu tertawa, ah, aku tidak letih. Sehabis makan, kita teruskan mencari orang itu. Perlu apa engkau terburu-buru begitu tuh? Kas ting-ling tersenyum, jika tak dapat menemukan bagaimana keadaan kami berdua saudara, kim loko ai tentu takkan lekas-lekas pergi jauh. Sekalipun kita tak mencarinya, dia tentu akan mencari kita juga. Jangan khawatir, silahkan beristirahat memulangkan tenagamu. Dalam waktu lima hari, kutanggung tentu dapat menemukan kim loko ai. Seumur hidup belum pernah hunting mendapat pelayanan yang begitu ramah dari seorang wanita. Sejak kecil ibunya sudah meninggal. Ia tak ingat lagi bagaimana wajah ibunya. Sesungguhnya ia seorang pemuda yang baik hati tetapi karena mengalami nasib malang dan ngeri, dia berubah menjadi keras wataknya. Tujuan hidupnya hanya membalas dendam kepada musuh. Tetapi musuhnya seorang yang termasyur dalam dunia persilatan. Hal itu menyebabkan ia mempunyai perasaan muak terhadap kaum persilatan golongan putih. Sekalipun merasa bahwa kedua nona itu termasuk golongan bukan putih, tetapi karena kedua nona itu memperhatikan kepentingannya, ia pun tak dapat menjauhi. Mungkin hal itu disebakan karena sejak kecil ia sudah kehilangan kasih sayang ibunya. Dari lingkungan hidup sejak kecil itulah maka telah melahirkan perangai yang campur aduk. Saat itu si darating hong pun sudah membuka kedok mukanya dan tertawa melengking, serunya, tachi seorang yang cermat. Perhitungannya selalu tak meleset. Jika ia mengatakan dalam tempo lima hari dapat menemukan kim loji, tentulah takkan meleset. Lepaskan kekhawatiranmu dan beristirahatlah habis berkata ia mengambil secawan teh wangi dan diberikan kepada pemuda itu. Hang Ping menurut. Memang telah menghabiskan tenaganya dalam pertempuran melawan dua tokoh sakti, Hui Koh Tai Su dan Si Bung Kuk. Hang Ping segera bersemedi menurut ajaran Hui Gong. Seketika pikirannya kosong dari segala keresahan dan gangguan. Sejenak memandang ke arah pemuda itu, Ting Ling memesan adiknya, adik Hang, jagalah dia baik-baik. Walaupun kepandainya tinggi tetapi dia tak mempunyai pengalaman. Ah, jika kita memang hendak mencelakainya, saat ini juga kita dapat merenggut jiwanya. Nona itu terus melangkah keluar. Bermula si darah Ting Hang berdebar ketika melihat Tachinya melirik pemuda itu. Ia khawatir Tachinya akan membalas tampayan dari Hang Ping. Di luar dugaan ternyata Tachinya tidak berbuat apa-apa. Darah itu terlongong-longong memandang bayangan Tachinya. Ia benar-benar heran atas perubahan sikap Tachinya itu. Sejak menerima pelajaran semedi dari Huigong, baru pertama kali itu Hon Ting menggunakannya. Dan ternyata hasilnya memang hebat. Menjelang tengah malam, ia merasa semangatnya segar dan tenaganya pulih kembali. Ketika membuka matu dilihatnya si darah masih duduk di tepi ranjang sambil memandang ke atap wuungan dengan terlongong-longong. Rupanya darah itu tengah memikirkan sesuatu yang sulit. Tiba-tiba darah itu menghela nafas dan berkata seorang diri Ah, adakah Tachi yang berwatak dingin dan angkuh itu juga jatuh hati kepadanya mendengar itu tersiraplah darah Hon Ting. Segera ia berbatuk-batuk kecil. Si darah terkejut dan berpaling. Ih, engkau ini benar-benar membuat orang mati kaget. Mengapa sudah bangun tak mau memanggilku Ting Hang tertawa lalu loncat dari pembaringan. Tepat pada saat itu pintu terpentang dan masuklah Ting Ling seraya membuka kedok mukanya. Entah apakah yang terjadi di kota Lok yang sini. Banyak sekali orang-orang persilatan dari golongan hitam datang, serunya. Hai, kalau begitu Sam Shok tentu juga belum pergi dari kota itu Ting Hang terkejut. Si nona baju hitam Ting Ling merenung sejenak lalu menyahut, semalam Sam Shok tak sayang melontarkan pertandaan api hijau untuk mencari kita. Kemungkinan tentu ada apa-apa yang penting, apakah Kim Lokai itu juga belum pergi dari kota itu buruhan Ting menukas. Ting Ling menghela nafas, tadi aku keluar untuk mencari keterangan tentang jebjak Kim Lo Ji. Tetapi begitu keluar dari rumah penginapan aku hampir kesompokan dengan Kim Leng Sam Hyong. Tiga jago dari Kim Leng itu biasanya mondar-mandir di daerah Kang Lam dan jarang muncul di daerah Tionggoan. Kalau kali ini mereka bertiga muncul, tentulah ada sebabnya. Timbul kecurigaanku dan hendakku ikuti. Tetapi mereka berkuda sehingga aku tak mampu mengejar ketika tiba di Sekuang ternyata ketiga orang itu sudah lenyap. Menurut keterangan dari beberapa orang yang ku tanya, kemungkinan ketiga jago itu tentu menuju ke kota Lok yang selain Kim Leng Sam Hyong, siapa lagi kah yang tachi jumpai tanya si darah. Memang kalau bersuah dengan Kim Leng Sam Hyong saja, aku tentu tak heran. Tetapi selain mereka, aku pun melihat anak buah lembah seribu racun dan si tangan geledek cagio ketua muda dari Cakupoh. Kalau orang-orang lembah seribu racun itu muncul di Tionggoan, tidaklah begitu mengherankan. Karena mereka memang sering keluyuran di daerah ini. Tetapi kemunculan ketua muda dari Cakupoh itu, bukanlah suatu peristiwa yang biasa. Jika tiada urusan yang penting, dia tentu tak muncul di Tionggoan. Mengenai orang-orang lembah seribu racun, walaupun belum kulihat beberapa tokoh-tokohnya yang penting, tetapi jumlah orang-orang lembah seribu racun itu banyak sekali. Lebih kurang tahun 2020-an orang. Suatu hal yang belum pemah terjadi selama ini menurut jugaanku, tokoh-tokoh penting dari lembah seribu racun tentu berada di sini juga. Yang mengherankan, orang-orang itu semua menuju ke barat kata Ting Ling seraya berhenti merenung. Ting Hang kenal watak tacinya. Jika memikir hal-hal yang berat, tentu menengadahkan kepala. Ia memberi isyarat metu kepada Han Ping supaya jangan mengganggu. Setelah lewat beberapa jenak, tiba-tiba Ting Ling memandang ke arah Han Ping, mengapa Kim Loko Ai mengajak kami berdua bersekutu merampas sarung pedangmu, tentulah bukan suatu hal yang kebetulan melainkan tentu mengandung suatu rahasia besar. Tetapi untuk beberapa waktu, masih sukar kuungkap, berhenti sejenak, nona baju hitam itu melanjutkan pula, menilik kedudukan Kim Loko Ai dalam dunia persilatan, jika bukan benda pusaka yang tak ternilai harganya, dia tentu tak mau turun tangan merebutnya. Pedangmu yang begitu hebat, dia tak mau dan hanya mengambil sarungnya saja. Tentulah sarung pedang itu jauh lebih berharga dari pedangnya. Dan untuk mencapai maksudnya itu, ia tak segan membunuh kami berdua. Mungkin dia kuatir kami akan membocorkan hal itu. Ah, dia sahabat baik ayah. Dia pun takut kepada kemasyuran nama lembah Raja Setan. Tetapi jika ia tetap berani mencelakai kami berdua saudara, tentulah sarung pedang itu benda yang luar biasa nilainya. Jika tidak mengandung rahasia dendam atau pembunuhan besar yang menyangkut kepentingan dunia persilatan, tentulah mempunyai lain nilai yang tiada taranya, Diam-diam Honping terkejut. Ia tak menduga bahwa seorang gadis yang baru berumur 18-19 tahun ternyata mempunyai kecerdasan dan pandangan yang sedemikian luas. Diam-diam Honping mengaguminya. Sejenak matematik sinona baju hitam itu menyapu ke arah Honping dan Ting Hong, kemudian berkata lagi, Juga kedatangan sekian banyak tokoh-tokoh persilatan di daerah Lok yang ini, tentulah bukan suatu peristiwa yang biasa. Jika dugaanku tak salah, kemungkinan tokoh-tokoh penting dari Jikoh dan Sempoh, tentu datang juga. Hal ini benar-benar suatu peristiwa yang luar biasa. Dalam beberapa hari ini tentu akan timbul peristiwa yang menggemparkan suatu pertempuran yang ramai dan layak disaksikan. Karena kita berada di sini, kita pun harus melihat juga. Menilik pedangmu itu mudah merangsang keinginan orang, sebaiknya engka sembunyikan saja agar jangan mengandung kesulitan. Begitu pula kita bertiga pun harus menyamar supaya jangan menarik perhatian orang. Ting Hong merenung sejenak lalu tertawa. Kami berdua tachi beradik sering keluar ke dunia persilatan dengan mengenakan kedok muka. Dikhuatirkan orang-orang cah kepoh dan lembah seribu racun itu tetap akan mengenali kami. Maka menurut hematku, kali ini kita menyaru saja sebagai anak laki dan mengenakan kedok muka. Dengan demikian kemungkinan orang tak mudah mengenali si darah tertawa. Tingling menggeleng. Betapapun kita menyaru dengan care apa saja, hanya orang biasa yang dapat terkelabui. Tetapi terhadap tokoh-tokoh lihai itu, jangan harap kita dapat lolos dari meti mereka yang tajam. Ia berhenti sejenak, memandang haunting dan berkata pula, aku sudah menyediakan suatu rencana tetapi tentu akan memberatkan engka. Silahkan bilang, asal tidak kelewat sukar, aku tentu bersedia sahut haunting. Karena sering keluar ke dunia persilatan, kami kenal banyak tokoh-tokoh persilatan. Terutama orang-orang dari lembah seribu racun, mereka ganas dan licin. Anak buah dari tangan geledek Cagiyok itu benar-benar seperti setan siluman. Kami berdua sudah beberapa kali berjumpa dengan mereka. Walaupun dengan menyaru apa saja, sukar untuk lolos dari meti mereka. Siasat yang paling tepat ialah begini, kita dapat mengetahui mereka tetapi jangan mereka melihat kita, ho, bagaimana mungkin kata Han Ping, kalau kita dapat mengetahui mereka, masakan mereka tak dapat mengetahui kita tingling tertawa melengking, hal itu kedengarannya memang ganjil. Tetapi jika sudah kuterangkan tentu biasa juga. Engkau seorang baru dalam dunia persilatan. Walaupun memiliki kepandaian sakti, tetapi orang tentu belum mengetahui. Asal berhati-hati, jangan terlalu menonjolkan diri, dan lagi memakai kedok muka tentulah sukar orang mengetahui titik benar, memang aku baru pertama kali ini mengembara. Sekalipun tak memakai kedok muka, tentu tak dikenal orang. Hanya bagaimana dengan Nona berdua titik ah, paling tidak seorang Kim Loko Ai pun sudah kenal padamu. Begitu pula si bungkuk itu. Jika engkau tak mau mengenakan kedok muka, mereka tentu akan mengenalimu. Mendengar kata-kata Nona itu beralasan juga, mau tak mau Hon Ting memuji dalam hati. Dia mengagumi Nona itu cermat dan teliti sekali. Hal-hal kecil yang orang tak memperhatikan, pun tak terlepas dari penelitiannya. Sekarang ini keadaan memaksa. Terpaksa sementara akan menyulitkan dirimu. Tetapi apabila keadaan sudah mengizinkan, kami Tachi berdua akan bersedia menyaruh jadi budakmu, untuk merbayar terima kasih atas jerih payahmu dalam beberapa hari ini, Ting Ling tertawa. Hampir setengah hari tetapi Nona belum mengatakan jelas bagaimana rencana itu, Hon Ting tertawa. Ting Ling tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah kedok muka dari kulit lalu menghampiri Hon Ting dan memasangkannya. Ku minta engkau menyaruh jadi sais, kusir, kereta kami berdua Tachi beradik, katanya dengan tertawa. Sidara Ting Hang tertawa mengikik, bagus, rencana Tachi hebat sekali. Asal tanda kereta kita tutup tapi diberi sedikit lubang kecil, kita tentu dapat melihat keadaan di luar. Ting Ling mengangguk, selama beberapa tahun ini memang banyak tambah pengalaman. Aku pun sudah menyediakan kereta. Jika engkau tak keberatan menyaruh sebagai sais, marilah kita berangkat sekarang, Nona memang cerdik sekali. Tetapi entah apakah penyamaranku ini bakal dapat mengelabui orang-orang itu, tanya Hon Ting. Ting Ling mengeluarkan sebuah cermin, coba saja engkau lihat sendiri apakah mirip tidak dengan seorang sais kereta ketika berkaca, ternyata Hon Ting dapatkan dirinya saat itu berubah menjadi seorang lelaki tua yang berumur tahun 1940-an tahun, dahinya penuh keriput. Hai, mirip juga ia tertawa. Memang kedok muka yang kubawa itu, halus semua buatannya sehingga sukar diketahui kalau kedok. Yang penting sekarang ini, engkau harus membiasakan diri untuk mengurangi pancaran sinar matamu agar jangan menimbulkan kecurigaan orang bahwa engkau memiliki tenaga dalam yang tinggi. Nah, marilah kita berkemas, kata Ting Ling. Setelah membayar kening rumah penginapan, mereka keluar. Ternyata di muka rumah penginapan sudah tersedia sebuah kereta dengan dua ekor keledai tegar. Ting Ling memberi topi dan pakaian warna biru kepada Han Ting. Demikianlah sais Han Ting dengan kedua penumpangnya dua orang gadis cantik, segera berangkat menuju ke dalam kota Lok Yang. Di sepanjang jalan, beberapa kali Han Ting melihat penunggang-penunggang kuda yang melarikan kudanya dengan pesat. Dari dandanan dan gerak geriknya, Han Ting menduga bahwa penunggang-penunggang kuda itu tentulah tokoh-tokoh persilatan. Ditilik dari sikapnya yang tergopoh-gopoh, rupanya mereka sedang mengejar waktu. Tentulah mempunyai urusan yang sangat penting. Ada beberapa penunggang kuda yang berpaling memandang ke arah kereta Han Ting, tetapi mereka terus melanjutkan perjalanan lagi. Agaknya mereka tak menaruh kecurigaan terhadap kereta itu. Diam-diam Han Ting memuji kecerdikan Ting Ling mengatur siasat penyamaran itu. Orang tak menaruh perhatian pada kereta yang ditarik keledai. Sekonyong-konyong seekor kuda mencongklang pesat dan melampaui kereta. Dan entah bagaimana penunggangnya tiba-tiba ayunkan cambuk ke arah tenda kereta yang tertutup itu. Bukan main marah Han Ting saat itu. Hampir saja ia tak dapat menahan diri. Untung sesaat ia teringat akan pesan Ting Ling tadi. Maka pura-pura ia terkejut dan mengisar ke samping. Saat itu si penunggang kuda itu berada beberapa meter di muka kereta. Ia tertawa nyaring, serunya, ho, budak kedua perempuan yang pintar, sayang aku mempunyai urusan penting. Han Ting mengawasi penunggang kuda itu dengan tajam. Seorang lelaki berumur tahun 1931-an tahun. Wajahnya hitam seperti pantat kuali, tipinya kiri terdapat bekas luka. Setelah berpaling memandang ke arah Ting Ling dan Ting Hong, ia mencongklang pesat. Ting Ling mutup tenda yang tersintap itu dan berbisik kepada Han Ping, Engkau telah memainkan perananmu bagus sekali. Menyaru nega untuk menangkap nega. Menyamar harimau untuk menangkap harimau. Han Ping hanya tertawa dan melarikan kereta menuju ke Lok Yang. Dalam perjalanan itu, Han Ping berusaha untuk menyembunyikan diri. Terutama ia tak mau memandang setiap penunggang kuda yang lari melampaui keretanya. Memang tak henti-hentinya tokoh-tokoh persilatan sakti yang membanjiri jalan menuju ke Lok Yang. Tiba-tiba dari samping kereta terdengar suara Irins tertawa perlahan. Tolong tanya, apakah kereta ini juga menuju ke Lok Yang hari Ping terperanjat? Didapati yang bertanya itu seorang pengemis tua yang berambut gimbal dan wajah kotor. Pakainya putih, bersepatu rumput dan menggendong sebuah buli-buli arak di punggungnya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Walaupun mukanya mesum dan rambutnya tak keruan, pengemis tua itu memiliki sebaris gigi yang kecil-kecil dan bersih. Suatu hal yang berbeda dengan keadaan seorang pengemis tua. Han Ping kerutkan kening. Terima kasih telah menonton!